Halo Assalamualaikum guys Jumpa lagi dengan Mama Anies disini ya guys Di Pual Kitchen Guys Mama Anies Kali ini membuat kreasi Candil coklat Kemarin Mama Anies kan buat Candil kacang hijau kan guys Lanjut kita buat candil coklat Ini bisa kalian buat Nanti untuk acara Atau untuk Usaha juga bisa guys Karena simple Bahan dasarnya tetap candil guys Cuma kita disini Sama pembuatannya dengan bubur candil Sama Ukurannya pun sama 300 gram Tepung ketan Kemudian kita Gunakan santan sama 600 ml Kemudian gula 1 per 4 Sama juga kita Menggunakan Pandan Ini kita gunakan Cuma disini bedanya Kemarin kita Kemarin kita menggunakan Sari kacang hijau Disini kita menggunakan Susu Indomik cair ya guys Disini brandnya terserah ya guys Brandnya terserah kalian Cuma Mama Anies menggunakan Satu gelas itu Untuk satu ini 100 ml nya Untuk satu gelas Penyajiannya Baru nanti ditambahkan es Oke guys Lanjut kita buat Candilnya seperti Kemarin ya guys Sama pembuatannya Seperti kemarin Cara pembuatan Candilnya ya guys Seperti ini Nanti setelah Bulat-bulat Nanti kita masak ya guys Nanti Mama Anies Lanjutkan vlognya Untuk Candil coklat Oke Ikutin vlog Mama Anies Membuat candil coklat ya guys Guys Ini bahan dasar Pembuatan candil Ini yang sudah kita Bulat-bulatkan Tepung ketannya Gula merah Aren Kemudian Laun pandan yang sudah diikat Gula merah aren Kita Hancurkan Biar gampang Nanti ketika Dimasak ke santan Cairnya Oke guys Kita buat Candil Dasar Pembuatannya Oke Lanjut Oke guys Santannya sudah mendidih Kita masukkan Candilnya semua Ke Dalam santan Ya guys Oke Ini yang Mama Anies bilang Kalau Candil sudah matang Dia akan Mengapung ke atas Nih Begitupun Dia akan membesar Guys Ini tandanya Candil sudah Dalam keadaan Matang Nah Untuk ini Mama Anies Agak mengeringkannya Sedikit ya guys Biar warna Si candilnya Agak ke Coklatan Agak kemerah-merahan Biar meresap Jadi Mama Anies 5 menit lagi Baru Mama Anies Matikan apinya Ini kondisi Candil sudah matang guys Jadi Mama Anies Biarkan dulu 5 menit Biar Mereka Akan berubah warna Menjadi Coklat Atau merah Batar Oke Lanjut ya guys Nanti Mama Anies Perlihatkan bagaimana Penyajian Candilnya Guys Kita lanjut ya guys Dengan Es Candil Coklat Disini Mama Anies Siapkan semuanya Jadi Mama Anies Tinggal bagaimana Penyajiannya Karena Bubur candilnya Sudah ready Es candilnya Kita buat Nanti ya guys Oke guys Pertama-tama Kita masukkan dulu Batu esnya Guys Kedalam wadah Disini Mama Anies Digunakan Gelas Oke guys Terserah ukuran esnya Seberapa ya guys Mau seberapa Terserah kalian Batu esnya Seberapa Oke Kemudian Di wadah kedua Cukup Cukup Kemudian Kita Masukkan Si candilnya Guys Nih Candilnya Kita masukkan Satu Centong Aja Oke guys Oh keren Guys Oh keren Sekali Guys Kemudian Satu Centong Juga Untuk Di gelas Berikutnya Guys Tadam Guys Es candil Coklatnya Sudah ready Oke guys Seperti ini Guys Es candilnya Ini Es candil Yang keduanya Jadi Jadi Kalau diaduk Guys Oke Oh keren Guys Oh ya Allah Ya Robby Enaknya Guys Buat takjil Nanti Guys Oh keren Ya guys Buat takjil Dan ini Kalian bisa Jual Ya guys Sebentar lagi Sudah mau puasa Kalian bisa jual Ataupun Kalian bisa Jadikan Untuk ide Usaha Kalian Gak apa-apa Guys Warokah Mudah-mudahan Guys Oke guys Demikianlah Vlog Mama Anis Es Candil Coklat Oh keren Kita tanya Kak Maya Tester Es candil Coklat Oke Kita ikutin Kak Mayanya Dimana Sebelumnya Mama Anis Ngomong ke Kalian Kreasi Dari Dari bahan Dari bahan Apapun Don't forget Don't forget Jangan lupa like Comment Dan subscribe Ya guys Bye Assalamualaikum Kak Maya Mau Mentester Es candil Es candil Susu coklat Oke guys Kak Maya Candilnya Mana Kediatkan Teman-teman Dulu Wow Keren Warnanya Kak Maya Keren Cicipin dulu Kak Maya Apanya Yang Yang Ini Yang Kurang Yang Cicipin Guys Dengan Enak Kali Nyerup Nyerup Ampun Wow Enak Candilnya Kayak mana Kak Maya Menyatu Kak Dengan Si Coklat Susunya Berasa Gula Merah Di Candilnya Kak Maya Berasa Segar Gak Kak Maya Segar Banget Kalau Dia Rasa Manisnya Cukup Kak Maya Karena Satu Satu Gelas Itu Kak Maya Dia Itu 150 Mililiter Si Susu Brandnya Terserah Susu Coklat Cair Kalau Mau Lebih Manis Es Batu Jadi Bisa Bisa Jujat Ditambah Gula Merah Si Candil Jadi Ada Gula Merah Jadi Untuk Ini Sudah Cukup Manis Nggak Terlalu Enak Seger Kalau Dibuat Untuk Kita Buka Puasa Bagus Cok 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 Kalau Dipakai Untuk Kita Misalnya Jualan Gimana Untuk Buka Usaha Bisa Cocok Juga Cok 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 Ini Soalnya Ide Kreasi Baru Ini Kak Maya Punya Pualk Kitchen Oke Kak May Langsung Kasih Nilai Aja Kak Maya Yang Terakhir Kita Vlog Kita Minta Kak Maya Nilainya Yang Jujur Dari Hati Kak Maya loh nilai bukan berarti ini ya guys nilai gak menentukan dia baik buruknya tapi itu penghargaan dari seseorang yang merasai hasil masakan kita dengan dia memberikan nilai berarti dia sudah menghargai kita loh gitu, itu menurut Mama Anies ya guys, tapi terserah menurut kalian nah ini Kak Maya Kak Maya hobi, Kak Maya suka gak susu sama candil ini? suka, oke nampakkan candilnya dulu Kak Maya oke, berapa nilainya Kak Maya? 9 lah melambung deh yang ini enak, karena dia madu rasa ya Kak Maya antara si coklat susunya dengan si candilnya ya Kak Maya manisnya pun gak terlalu manis sekali ya Kak Maya ya sampai nagih Kak Maya ini yang kuat lah suaranya karena nilainya kan juga tinggi apalah dibilang sama guys ini sama teman-teman kita like jangan lupa di like komen dan subscribe bye assalamualaikum guys waw oke Kak Maya makasih Kak Maya bye bye